Hai co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk mencari hasil dari K pangkat negatif 2 ditambah oleh K pangkat negatif 3 apabila diketahui bahwa nilai K merupakan 4. Gimana untuk mengerjakannya? Yang pertama kita harus memahami mengenai operasi dasar dalam bilangan berpangkat. Misalkan kita memiliki bentuk operasi sebagai berikut, yaitu perpangkatan dengan basis yang merupakan bilangan A. Misalkan kita memiliki A pangkat 2, kita bisa menghitungnya sebagai A dikali oleh A, di mana terdapat perkalian antara 2 bilangan A. Sementara ketika kita memiliki A pangkat 3, kita bisa menghitungnya dengan mengalihkan A sebanyak 3 kali, yaitu A dikali oleh A dikali oleh A. Sementara jika kita memiliki perpangkatan berempat, yaitu A pangkat 4, kita bisa mengalihkan A sebanyak 4 kali sebagai berikut. Dan kemudian, jika kita memiliki A pangkat N, maka kita bisa mengalihkan A sebanyak N kali. Kemudian, jika kita memiliki bentuk pangkat negatif sebagai berikut, yaitu A pangkat negatif N, maka kita bisa menghitungnya sebagai 1, kemudian kita bagi dengan A pangkat N. Sehingga, untuk yang pertama, pada soal kita memiliki bentuk operasi sebagai berikut, yaitu K pangkat negatif 2, kemudian kita tambahkan dengan K pangkat negatif 3. Di mana dari sini, kita bisa menghitungnya sebagai 1 dibagi oleh K pangkat 2, kemudian kita tambahkan dengan 1 dibagi oleh K pangkat 3. Dan kemudian, dikarenakan kita mengetahui bahwa nilai K merupakan 4, kita bisa melakukan substitusi pada bentuk operasi yang ada. Dan kita akan mendapatkan, yaitu 1 dibagi oleh 4 kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan, 1 dibagi oleh 4 pangkat 3. Di mana, kita mengetahui bahwa 4 kuadrat dapat kita hitung sebagai 4 dikali oleh 4, yang akan memberikan hasil yaitu 16. Sementara, untuk 4 pangkat 3, dapat kita hitung sebagai 4 dikali oleh 4 dikali oleh 4. Yang akan memberikan hasil kepada kita, merupakan 64. Sehingga dari sini, kita akan mendapatkan, yaitu 1 dibagi oleh 16 sebagai hasil dari 1 dibagi 4 kuadrat. Kita tambahkan dengan, 1 dibagi oleh 64 sebagai hasil dari 1 dibagi 4 pangkat 3. Dan kemudian, untuk menjumlahkan pecahan yang ada, kita bisa menyemakan terlebih dahulu untuk menyebutnya. Yaitu dengan mencari KPK antara 16 dan 64, kita dapatkan sebagai 64. Sehingga, kita bisa mengubah 1 per 16. Menjadi penyebutnya merupakan 64. Kita peroleh sebagai 4, dibagi oleh 64. Kemudian, kita tambahkan dengan, 1 dibagi oleh 64. Di mana kita akan memperoleh, yaitu 5, dibagi oleh 64. Sehingga, jawabannya yang paling tepat untuk soal kali ini merupakan, D. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.